Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Perontalo Rusli Habibie mengapresiasi kinerja Batalion Infanteri Rider atau UNIF 715 Motuliatto Batalion di bawah Satuan Brigade Infanteri 22 Otamanasa itu sukses dalam sejumlah penugasan operasi pengamanan perbatasan di wilayah NKRI Apresiasi itu disampaikan Rusli saat bersilaturahim ke Markas Yoni Freider 715 Motuliatto di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara pada Senin 27 Desember 2021 Hadir juga Kapolda Gorontalo Irjen Pol Ahmad Wiagus dan Rem 133 Nani Wartabone Brigjen TNI Amrin Ibrahim Dan Dan Brigif 22 Otamanasa, Kolonel Infanteri Mades Sandi Agusto Rusli berpesan agar prajurit TNI dan Polri selalu hidup harmonis berdampingan Pemerintah selama ini tidak pernah membeda-bedakan Lebih daripada itu kekompakan unsur Forkopimda di tingkat atas juga berlangsung sangat baik Kepedulian prajurit UNIF 715 terhadap warga sekitar juga diapresiasi Rusli Mereka intens membantu ketika banjir melanda kecamatan Anggrek dan sekitarnya Kepada yang saya sampaikan bahwa lahirnya Brigif 22 Otamanasa ini saya masih bupati disini Mulai pembangunan, pembahasan lahan dan segalanya sampai menderima Prajurit yang dipemendani oleh Pak Kolonel Infanteri itu Pak Maman Wahid Turun di Anggrek, saya yang jemput, saya masih bupati Silaturahim Gubernur Rusli dengan unsur TNI dan Polri berlanjut ke Markas Brigif 22 Otamanasa Di lokasi sudah disiapkan makan malam dan pesta taman penuh keakraban Acara diakhiri dengan penyerahan cenderamata dari Dan Brigif 22 Otamanasa ke Gubernur, Kapolda, dan Danrem Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax